membahas tentang paper saya tentang stokasi koherensi infokasi konservasi, mungkin ini saya akan memberikannya sangat-sangat general, jadi semoga teman-teman bisa mengikuti saya. Soalnya saya juga punya penyakit. Kalau kasih presentasi itu kadang saya terlalu kompleks, jadi semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya tulis ini. Jadi gini, jadi saya melakukan pengetahuan tentang pengetahuan yang saya berawal dari keputusan dan juga hirarki di organisasi. Kalau kita punya organisasi kan pasti hirarkinya mulai dari top CEO-nya atau kita punya sub-bisnisnya dan kita tidak ada produk. Di sini hirarki ini itu menunjukkan bagaimana informasi itu disampaikan. Jadi flow of information itu ter apa ya ter picture in in hirarki. Nah di tiap titik-titik ini ia membutuhkan forecast untuk melakukan predisi di masa depan. Nah forecast ini yang ini saya mau mengubah ke pointer bisa gak sih bisa ya. Jadi tiap titik forecast ini itu membutuhkan titik-titik di organisasi membutuhkan forecast dan orang-orang di organisasi ini memiliki kepentingan yang berbeda di tiap titik itu. Titik-titik notes ini ya. Contohnya kalau kita memproduksi kita membuat forecast untuk tiap produk itu yang siapa yang berkepentingan gitu. Store barrager dan procurement. Kalau misalnya di levelnya di toko gitu ya di cabang gitu siapa yang berkepentingan store manager atau dia finance manager dari HQ gitu karena dia memastikan bahwa si cabangnya itu masih profitable atau gak. Nah sisi level ini gak mungkin gak mungkin dia hanya konsentrasi di national level aja nih forecast on national level gitu daripada dia fokus di tiap tiap cabang yang ada di UK atau di Indonesia gitu ya. Nah tiap level di hirarki ini memiliki dan membutuhkan informasi yang berbeda-beda sehingga saya di sini tugas saya adalah memanfaatkan semua informasi yang ada di di hirarki ini untuk memperbaiki akurasi dari forecast yang saya hasilkan. Itulah nama yang disebut dengan forecast reconciliation. Bagaimana caranya saya mencoba untuk menggombinasikan forecast secara linear dan saya harus mengestimasi kombinasinya itu gitu ya. nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Karena forecast reconciliation karena yang ada di data sekarang itu performance-nya tidak konsisten. Di satu kasus misalnya metode A ini di forecast reconciliation ini bagus di situasi tertentu metode A ini tidak bagus dan lain sebagainya. Nanti akan masuk ke bagian research nanti ya akan saya jelaskan juga. Nah karena tidak konsisten saya coba untuk mempropos apa yang disebut dengan forecast coherency. Di sini ini adalah bentuk dari fungsinya yaitu forecast yang telah direkonsiliasi itu sama dengan S S ini adalah matriks bentuk matriks dari hirarki sayang tadi G ini adalah parameter untuk mengkombinasikan forecast secara linear dan Y help ini atau Y dengan topi ini itu adalah forecast yang belum direkonsiliasi. Nah konsep dasar dari focus reconciliation ini adalah coherency. Coherency ini gampangnya adalah penjumlahan dari forecast di level bawah itu sama dengan forecast di level atas. Jadi kalau misalnya saya punya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah seperti linear algebra seperti ini. Jadi kalau AF1 ditambah BF2 sama dengan CFT. Nah pertanyaannya sekarang gimana kita bisa mengekistimasi ABC ini? Nah kalau penjumlahan biasa ABC ini hanya ABC sebenarnya 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita harus mengekistimasi dengan metode statistik A ini bisa 0,4 B ini bisa 1,6 C ini bisa 1 atau C ini bisa 1,2 B ini bisa 2,5 A ini bisa 1,0 gitu misalnya saya kurang tahu. Jadi ada banyak ketidakpastian dalam estimasi ABC ini. Nah ABC ini sebenarnya sebenarnya adalah bentuk simple dari G gitu. Jadi G itu bentuknya matrix dan ABC ini itu adalah bentuk simple representation dari G gitu. Nah ketidakpastian G ini berasal dari estimasi covariant matrix dan kita akhirnya kita mendefinisi koherensi dari deterministik ke stokastik bahwa koherensi ini itu ada jika semua informasi itu kita punya gitu in a perfect world koherensi itu bisa dicapai kalau di dunia nyata yang kita nggak bisa menerima semua informasi kita nggak bisa memanfaatkan semua informasi yang kita punya kita nggak bisa mendapatkan semua informasi yang ada di dunia ini sehingga kita cuma bisa mendapatkan estimasiannya aja dari koherensi approximation yang ada dari koherensi makanya saya menyebutnya sebagai stokastik koherensi jadi sebenarnya stokastik koherensi itu mencoba untuk merekonsiliasi temuan di literatur karena menjelaskan ketidakpastian dari performa dari forecast reconciliation ini juga membuka ide riset yang lebih luas seperti bagaimana kita membuat G yang lebih simple bagaimana kita membuat G ini lebih trustworthy dan sukastik koherensi ini memaksa saya untuk mengunculkan estimasi covariant matrix yang lebih stabil dan saya memaksa komponen menjadi 0 jadi kalau misalnya ini kalau misalnya teman-teman masih ingat semua ya tentang covariance jadi covariance ini kan variasi yang mengukur variasi dari data covariance ini kan menunjukkan hubungan antardata kalau misalnya kita estimasi semua ini jadinya tidak stabil ini tidak pasti kalau kita misalnya maksa ini dan ini menjadi 0 itu nanti akan lebih lebih stabil karena kita mengurangi jumlah jumlah parameter yang di estimasi itu itu